Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Optamat Di video ini kita akan belajar tentang jarak titik ke bidang Yaitu dari A ke B di G A ke B di G Simak sampai selesai ya Jangan teman-teman biar lebih paham Oke kita mulai kerjakan Misalkan ada kubus ABCD Yaitu 8 cm Kemudian B di G adalah bidang disini Kalau kita mencari jaraknya Jarak dari A ke B di G Tentu kita akan kesulitan karena tidak tegak lurus Ya karena A itu tidak tegak lurus dengan B di G Maka nanti kita harus perluasan Perluasan biar tegak lurus Gitu ya Nah biar lebih mudah untuk membayangkan Atau membuat ini kita tidak buat bidang ACGE Ya kita buat bidang ACGE Ya kita buat bidang ACGE dulu Berarti kalau kita buat bidang ACGE kita buat seperti ini Nah sini A Sini C Sini G Dan sini E Kemudian titik potong disini Anggap aja O Berarti disini ada titik O Otomatis sama besar Kemudian BDG itu diwakili oleh G Karena tegak lurusnya disitu Maka kita gambar G O Ya G O Nah gini Nah karena disini A tidak tegak lurus dengan BDG tadi Maka harus kita tambah di bawah sini Kita lanjut garisnya Nah gini Terus kita hubungkan dengan sini E ke G G aksen atau G bayangan Nah jaraknya Nah jaraknya G O Ini sama sini harus sama Yaitu G O Harus sama dengan G Bayangan O Sehingga kamu tinggal mencari panjang Dari A ke G O ini Kan syaratnya harus tegak lurus Misalkan sini P Ya Karena A ke G O tidak mungkin Karena tidak tegak lurus Maka kita wakili dengan perpanjangan garis G O G O dipanjangkan menjadi G aksen O Oke ya Kita gambar disini Oke kita gambar Gini akhirnya Nah sini adalah A Sini dan O Dan sini adalah G bayangan Kemudian berikutnya lagi E A sama A G itu harus sama Yaitu E A itu harus sama dengan A G bayangan Ya harus sama Kalau sama berarti Cocok panjangnya G G O sama G bayangan O Itu ini sama Berarti E A sama A G juga sama Sehingga tinggal kita cari nilainya berapa A O A O itu adalah A O itu adalah setengah dari A C Karena setengah A C kan dia guna Dia guna sisi Berarti setengah kali Dia guna sisi Karena panjang 8 Berarti 8 akar 2 Yaitu 4 akar 2 Nah Kemudian berarti sini kita tulis aja dulu 4 akar 2 Kemudian A G nya Sesama dengan rusuk Berarti 8 G aksen O nya berapa Nah G aksen O Kita sudah pernah Bahas Yaitu G O itu Nanti kita gunakan Rumusnya adalah A per 2 Akar 6 Nah ini Ini berada di video Sebelumnya ya Tentang dikubus Nanti silahkan di cek di video saya Dari mana Nah karena disini adalah Panjangnya 8 cm Berarti G O nya 8 per 2 akar 6 Yaitu 4 akar 6 Nah Ya Nah Karena sudah kita cari semua Disini tadi berarti 4 akar 6 ya 4 akar 6 Tinggal kita cari Garis tegak lurusnya E ke A ke G aksen Ini Kita cari garisnya disini Nah Kita anggap disini adalah P tadi Maka AP nya berapa Nah untuk mencari AP Kita gunakan Luas segitiga Yaitu Luas segitiga Luas segitiga G aksen OA Sama dengan Luas segitiga G aksen AO Apa bedanya Bedanya adalah G aksen O sebagai alas Ini tadi Siku-siku ya Nah Kemudian G G aksen A juga alas Tingginya Adalah AP Kalau yang G aksen G aksen AO Tingginya adalah AO Berarti kita tulis saja Setengah Kali G aksen O Kali AP Sama dengan Setengah Kali G aksen A Kali AO Setengahnya kita coret Berarti AP Sama dengan G aksen A Dikali AO Dibagi G aksen O Nah Tinggal kita masukkan saja Berarti 8 Kali 4 Akar 2 Dibagi 4 Akar 6 4 nya kita coret Dikali akar 6 Per akar 6 8 Per 6 Akar 12 8 Per 6 Ada akar 12 nya berapa? Akar 12 Adalah 2 akar 3 Tinggal kita coret lagi Ketemu Ketemunya adalah 8 Per 3 Akar 3 Nah ini hasilnya Ini tadi adalah Cara biasa Kalau cara cepatnya Gimana? Cara cepat Padahal Jarak A A Ke BDG BDG Itu kan juga Sama Ini Sama Dengan C Ke BDG Nah Kalau C Ke BDG Seperti yang kita bahas Sebelumnya Yaitu kan tinggal kita buat 1 Per 3 Kali Diagunal Ruang Ya Saat cepatnya Seperti di video sebelumnya juga 1 Per 3 Diagunal Ruang Berarti kan 1 Per 3 Diagunal Ruangnya tadi adalah 8 akar 3 Tinggal kamu kali Berarti 8 per 3 Akar 3 Maka nilainya juga Sama Oke Gitu ya Itu tentukan Jarak A ke BDG Semoga bermanfaat Jangan lupa Di subscribe ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum